A'udzubillahiminasyaitanurrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala alladzina minqablikum La'allakum tattakun La'allakum tattakun Agar kalian bertakwa Bukan la'allakum taju'un Supaya kalian bisa merasakan lapar La'allakum tattakun Supaya kalian bisa merasakan Perih, pedihnya Lapar orang miskin Bukan Bukan dimensi sosial dulu yang pertama Walau itu penting Untuk kehidupan sosial kita Dan syariat itu Juga mengandung dimensi sosial Tapi disinilah bedanya Sosialis dengan yang berketuhan Dan yang Maha Esa Sosialis adalah orang-orang yang Kerja-kerja sosialnya Semata-mata untuk kemanusiaan Tidak mau melibatkan ketuhanan Dalam hal ini Sosialis adalah Orang-orang yang kerja-kerja Kemanusiaannya hanya mau terikat Dengan tradisi-tradisi sosial Yang ada di sekitarnya Tidak mau Memasukkan unsur-unsur agama Keyakinan dalam pekerjaan Inilah yang saya maksud dengan Al-Hikmah Al-Rabbaniyah Walau pada akhirnya Berketuhanan itu Tidak bisa dengan Dipisahkan dengan bersosial Karena Allah sebagai Pencipta kita Telah menciptakan kita Sebagai makhluk sosial Nah karenanya Jamah rahmatumullah La'allakum Tattakun Agar kalian semua Bertakwa kepadanya Contoh orang yang sudah Bertakwa itu Agung Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam hatinya Ya Kerinduannya untuk Berjumpa sang kekasih Karena rasa cinta yang tak tertahan Begitu tinggi Ini energi orang bertakwa Di bulan suci Ramadan Rasa takutnya Kepada Allah ta'ala Takut kehilangan Kesempatan Mendapatkan ampunan Di bulan ini Ini menjadi Energi besar Bagi dia untuk Bisa melakukan Banyak ibadah Ketakutan dia Untuk kehilangan Kasih sayang Atau rahmat besar Allah di bulan suci Ramadan Ini yang Membuat matanya Seakan-akan Terus Terang Benderang Dan tidak Menghabiskan malam Dengan syahwat Dan bermalas-malasan Inilah yang membedakan Orang yang ada Takwa di bulan suci Ramadan Karena Kalbunya Telah terpenuhi Dengan rasa-rasa cinta Dan takut Kepada Allah Azza wa Jal Orang-orang Yang dipenuhi Rasa takwa Di dalam hatinya Merasakan Keagungan Indahnya Yakin Bersandar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walau hari ini sakit Kalau memang harus Salat subuh berjamaah Merangkap Pun akan Dijalaninya Atau bahkan Resiko mati pun Harus dihadapi Orang-orang Yang ada takwa Di dalam hatinya Memang Berada di alam Ketinggian Kalbunya Di bulan suci Ramadan Seperti ini Orang yang mendapatkan Hikmah Rabbaniya Kalbunya itu Dibawa terbang Bersama ruhnya Dia tidak berada Di bumi ini Dia tidak tertarik Oleh gravitasi dunia Di bulan suci Ramadan ini Dia menembus Tujuh lapis Eskalasi langit Seakan-akan Melekat Di Arsyur Rahman Alladhi yajulu Fi kalbihi Yang berputar Yang menjadi obsesi Di kalbunya Bukanlah Target-target Kerendahan duniawi Di bulan Ramadan Seperti ini Memang ada orang Yang kolbunya Sekarat Terpenjara Di dalam ruhnya Ruhnya Terpenjara Oleh jasad Syahwat Dan emosinya Bahkan Bahkan sujudnya Tidak jauh Tidak jauh dengan Urusan kantong Dan jalan-jalan Hanya sampai di situ Orang-orang Yang kolbunya Masih bersemayam Di bumi Yang difikirkannya adalah Setiap sore Berbuka puasa Dengan makan Dimana Sibuk Merencana Makan Dimana Menyusun Untuk bertemu Disana Makan Bahkan Tidak ada agenda Sedekah Yang meningkat Volumenya Setiap hari Tapi disana Ada orang-orang Yang dipenuhi Hatinya dengan Takwallah Orang-orang ini Kolbunya Bertengger Di Arashnya Rahmat Yang diharapkannya Adalah Ampunannya Tidak ada Hari Dia lalui Kecuali Untuk mendapatkan Rahmatnya Yang selalu ada Setiap saat Yang dikejarnya Adalah Kelipatan-kelipatan Keberkahan Bagaimana Caranya Berpuasa Cuma satu hari Tapi Pahanya Bisa beribu-ribu Kali Seakan-akan Berpuasa Beribu-ribu hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih.